Intro Puluhan warga yang bermukim di bantaran sungai Karamumus atau SKM tepatnya di belakang pasar Segiri Samarinda melakukan aksi protes dan meminta pemerintah kota Samarinda untuk menunda relokasi dan pembongkaran rumah warga yang ada di bantaran SKM. Aksi warga bantaran sungai Karamumus melalui Forum Komunikasi Masyarakat Pasar Segiri atau FKMPS yang tergabung dalam 3 RT, yakini RT 26, 27, dan 28 Kelurahan Sidoda di Kecamatan Samarinda Ulu melakukan protes dengan beberapa tuntutan terhadap pemerintah kota Samarinda. Di antaranya, warga SKM meminta pemerintah kota Samarinda memberi penjelasan terkait luas dan jarak lokasi yang akan digusur. Kemudian warga meminta soal kepastian ganti rugi yang sesuai, secara transparan dan wajar. Serta warga juga meminta Pemkot Samarinda memberikan jaminan tempat tinggal sementara terhadap warga SKM yang direlokasi. Sebenarnya sudah ada 6 poin yang kita mengetahkan. Nah, dari 6 poin itu kami menerima kalau jika kami memang harus digusur karena kami paham ini lahan pemerintah. Tetapi kami hanya minta hak kami sebagai beberapa seperti uang untuk dana mereka kedua. Kalau mau memindahkan untuk memusur, pasti harus ada tempat sebelumnya. Nah, itu yang kami tuntut sekarang. Karena kami tahu dari ada beberapa yang sudah digusur seperti Ganggung, Muso Salim, mereka semua tidak memiliki tanah hak milik, tetapi mereka dapat dana. Dari pemerintah bahkan mereka mendapat rumah. Nah, itu yang kami akan tuntut, biar semuanya sama merata. Demikian keterangan beberapa warga Sungai Karang Mumus pada saat melakukan aksi protes dengan turun ke jalan dan diawasi oleh aparat keamanan, baik dari Satpol PP dan sebagian dari personil kepolisian dan anggota TNI. Kami masyarakat pasar segiri mendukung 1.001 persen program kerja dari Pemkut untuk adanya normalisasi kawasan pasar segiri. Tetapi ada hal-hal yang dilupakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah hak kami. Hak kami itu belum terpenuhi. Karena kita di sini berlandaskan dengan pasal, pasal 5.002 tahun 2012, pemerintah berhak pengambil, tetapi sudah terjadinya musyawara dan sampai saat ini belum ada musyawara dan garis benang yang kita dapat. Betul. Kami di sini menuntut hak kami, yaitu ganti rugi. Kami sama sekali belum ada spesial kundana, ada beberapa yang menerima dan itu masih simpang siur. Tetapi 90 persen warga yang ada di kawasan pasar segiri, khususnya RT 28, belum ada menyentuh dana spesial pun. Kita cuma hanya diberikan rekening, lalu tidak ada transfer yang masuk. Lalu pemerintah cuma hanya seenak-enaknya mau membongkar. Dan kalau misalnya ada namanya hak dan kewajiban, pemerintah berhak membongkar, tetapi harus memenuhi hak kami. Itu saja. Dari lokasi unjuk rasa warga Sungai Karamumus di Jalan Pahlawan, Kota Samarinda, Rabu 8 Juli 2020, GATV Kaltim, Rusli, mengabarkan. Terus anak saya itu yang perempuan, mau lihat apa yang ditandatangani itu, dia tusuk pakai tangan, nggak boleh dipotong. Alasannya Bu, tidak boleh dilihat kenapa? Bilangnya jangan dipotong, Mbak. Jangan dipotong, Mbak. Jadi saya bilang, Bapak ini siapa? Terus bilangnya saya Bu, dari Perkim. Bapak namanya siapa? Saya nggak kenal kan? Terus bilangnya saya namanya Pak Joko. Oh. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.